Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembelajaran jarak jauh dari rumah kita masing-masing Mungkin ini akan terasa dua kali lebih berat Dibandingkan dengan kita melakukan aktivitas di pesantren Karena jika kita mau melakukannya di rumah Kita harus bisa mengalahkan ego kita Kita harus bisa mengalahkan nafsu kita Karena yang pasti atmosfer ketika berada di pesantren Giroh ketika berada di pesantren Akan berbeda ketika kita ada di rumah Untuk teman semua Pokoknya tingkatin terus semangatnya Karena dibalik dengan kesulitan yang dua kali lipat Insya Allah kebaikan yang akan kita dapatkan pun akan dua kali lipat Karena hasil akan sebanding lurus dengan perjuangan Lebih ditingkatkan lagi semangatnya Justru kita harus bisa lebih baik Dibandingkan dengan ketika kita berada di pesantren Ketika kita social distancing Kita harus bisa memperhatikan waktu sebaik mungkin Kita harus bisa lebih dekat dengan keluarga Kita harus bisa lebih dekat dengan orang tua Kita harus lebih dekat dengan saudara-saudara kita Karena mungkin ini waktu yang paling tepat Ketika kita biasanya sangat sulit untuk bertemu Kita sangat sulit untuk bertatap muka Tapi sekarang kita bisa tiap hari ketemu Manfaatkan waktu sebaik mungkin Lalu Selama kita social distancing Ini Sebagai media kita Untuk menunjukkan Apa aja sih yang sudah kita dapatkan Selama kita belajar di pesantren Apa aja yang udah kita Pelajari selama kita berada di pesantren Kita tunjukkan ke orang tua kita Kita tunjukkan bahwa Mereka tuh gak sia-sia Mahal-mahal Masukin kita ke sini Kita tunjukkan nih Kelingkungan kita Mana nih santri darutauhid Yang berkarakter baku Santri darutauhid Yang sopan Yang santun Dan Berakhlak Yang mencerminkan Rasulullah SAW Lalu Mungkin Allah menurunkan Covid-19 ini Sebagai teguran bagi kita Mungkin Ketika selama kita Berada di pesantren Aktivitas kita terlalu padat Kita terlalu fokus Dengan kegiatan yang ada di sana Sehingga kita Banyak lupa kepada Allah Mungkin saja Ini sebagai teguran Sebagai bentuk kasih sayang Allah Pada kita Karena Kita bisa merasakan sendiri Ketika kita berada Ada di rumah Waktu Bisa lebih luasa Kita tahajud Bisa lebih banyak Solat Tuhan Bisa lebih maksimal Tilawah Bisa lebih maksimal Tergantung kita Memanfaatkan waktu Pinter-pinter kita Memanfaatkan waktu Oleh karena itu Dengan Kita social distancing Di rumah Marilah kita Lebih mendekatkan diri Kepada Allah Memperbaiki diri kita Untuk ke depannya Kita mempersiapkan diri Untuk kelas 7 Yang mau naik ke kelas 8 Kelas 8 Yang udah mau naik ke kelas 9 Dan kelas 9 Yang bentar lagi Udah mau lulus Mungkin ini adalah Cobaan bagi kita ke kelas 9 Dan mungkin ini adalah Cobaan terberat kita Selama kita berada di kelas 9 Dimana Ketika kita sudah mempersiapkan Dengan matang Kita sudah latihan Untuk ujian nasional Kita sudah prisma sampai sore Waktu isirahat kita korbankan Kita korbankan fikiran Dan juga waktu Tapi Mau tidak mau Ini adalah Ketetapan Allah Ini adalah Takdir Allah Yang pasti Ini adalah yang terbaik Untuk kita Oleh karena itu Marilah teman-teman semua Kita Stay at home Kita stay safe Jangan dulu lah Kita keluar rumah Kita jangan dulu Ketempat yang Kontak dengan orang banyak Kita ketempat keramaian Karena bagaimanapun Program social distancing Tidak akan berhasil Kecuali Kita mulai dari Diri kita Masing-masing terlebih dahulu Saya Muhammad Taufah Bismar Dhani Perwakilan Santri kelas 9 Mohon maaf Apabila ada Salah-salah kata Bilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih